Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggantian elektronik klub aktuator atau yang sering disebut dengan ETA unit Scania P410 berikut ini adalah part number genuine ETA unit Scania tetapi part baru dalam video ini bukan genuine atau asli dari Scania melainkan persamaan dari produk lain atau yang sering disebut KW karena menggunakan produk KW maka kita mendapatkan wiring tambahan atau adapter wiring dari produk tersebut dari Scania sendiri ada dua macam ECA ada yang menggunakan tiga konektor dan ada yang menggunakan dua konektor Nah yang tiga konektor itu versi lama dan yang dua konektor itu versi baru adapter wiring ini memudahkan kita untuk merubah ECA versi lama ke versi baru Nah ini ya yang saya maksud dengan adapter wiring ini include dengan part ECA KW ya tidak ada yang ada penumber sendiri untuk adapter ini penumber wiring genuine ECA yang versi baru ya yang menggunakan dua soket ini adalah proses pelepasan ECA unit yang pertama kita melakukan pelepasan konektor ECA unit ECA bawaan unit masih ECA yang versi lama ya ini adalah 3 konektor konektor 2 pin warna hitam itu adalah konektor power supply utama ECA unit konektor warna hijau 2 pin itu adalah konektor sensor level oli ECA unit dan konektor yang paling besar yaitu 8 pin itu adalah konektor dari controller gearbox berikut ini adalah cara pasang adapter wiring ke konektor versi lama konektor power supply utama dan konektor yang paling besar ya yang dipasang ke adapter wiring sementara untuk yang ke sensor level oli tetap menggunakan yang versi lama jadinya seperti ini ya jadi dua konektor kalau sudah jadi versi baru tinggal pasang aja ya konektor yang besar ke ECA dan konektor yang kecil ke reservoir jadi ECA yang KW ini ini sama dengan ECA Zenwin part dari sekarang yang versi baru ya menggunakan dua soket posisi ECA unit itu terletak pada transmisi bagian depan ya sebelah kanan yang kedua adalah proses pelepasan dari ECA unit ya dia mountingnya ada lima baut dengan baut kepala 12mm karena proses pelepasan lama makanya video ini saya percepat ya Selamat menikmati kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah proses pelepasan selesai Kita kembali lagi ke konektor yang versi lama tadi Coba kita rakit kembali untuk konektor Yang versi lama dengan 3 konektor Ini kita pasang power supply Dia ada soketan sendiri Terus kemudian kita pasang yang konektor 8 pin Yang dari gearbox controller Terus yang terakhir kita pasang konektor sensor oil level di reservoir Ini ya menambahkan eta unit yang versi lama Versi lama dengan versi yang baru Perbedaannya cuma ada di konektor Ini proses pemindahan bracket wiring harness Dari yang lama ke yang baru Ini sudah mulai proses pemasangan Eca baru ya Mulai dari pemasangan bracket wiring harness Terima kasih telah menonton Kemudian ini Kemudian ini pemasangan Eca ke transmisi Yang harus diperhatikan ketika melakukan pemasangan Eca Itu dia push root dari Eca tersebut Harus pas dengan join release fork Karena kalau tidak pas nanti Release bearing tidak bisa release Presser plate tidak bisa release Jadi disk lightnya itu ingin terus Atau menyambung terus Tidak bisa memutus Nah ini ya yang dinamakan push root Eca Setelah push root terpasang dengan benar dan pas Setelah push root terpasang dengan benar dan pas Terima kasih telah menonton Pemasangan Eca Pemasangan Eca ini pemasangan baut ya Ada 5 biji tadi Yang atas 2 biji Terus yang bawah 2 biji Yang bagian belakang Pemantat Eca Ada 1 biji Bautnya sama-sama Kepala 12mm Atau SM8 Panjangnya Kurang lebih 30-40mm Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Di di pantatnya ini baut jatuh peci yang bagian pantat bagian belakang selamat menikmati nah untuk yang terakhir kita pasang socket atau konektor eca dan sensor level oil tadi ya oh iya untuk level oil bawaan eca baru itu levelnya berada di tengah-tengah antara minimal dan maksimal makanya perlu penambahan untuk mengantisipasi bahwasannya jika dilakukan printing class menggunakan sdp3 dia tidak makin berkurang ya karena kalau nanti berkurang atau bahkan bisa dibawah low itu kita kesusahan lagi ya karena harus menggunakan spesial tool untuk melakukan printing eca tersebut kali yang digunakan ya di sini kita menggunakan poling.dk.dk.dk selamat menikmati ini ya proses penambahan oli ke reservoir sebelum dilakukan printing clad akuator menggunakan sdp3 ya sebenarnya tanpa di bleeding pun sudah bisa shifting gear ya entah itu masuk dan mundur cuma terkadang kalau kalau tidak dilakukan printing itu perpindahan gigi tidak halus ya tidak smooth coba kita atas dulu ya shifting gearnya seperti apa dan inilah proses pengetesannya masuk gigi 1 sampai 12 kemudian di netral kan di coba yang di mundur sekian ya video kali ini semoga bermanfaat dan menampu kamu untuk cara bleeding plat aktuator menggunakan sdp3 di video berikutnya ya tetap simak stay tune dan tonton video 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 dari saya apabila ada saran kritik dan tips silahkan tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa amal digitalnya dengan cara like dan subscribe channel ini salam mega berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati